Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun engkau berada Indonesia maupun di luar negeri Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda walaupun masih di dalam suasana yang tidak menyenangkan Yaitu dampak Covid yang belum terselesaikan bahkan lebih parah belakangan ini Jaringan ibadah ini disiarkan bisa di download di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia Karena kita masuk ke dalam link Youtube Nah kita akan mulai ibadah pada saat ini Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh pencipta lagu itu langsung Yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira Ada tiga lagu yang akan dibawakan sesuai dengan tema yang kita kupas yaitu Kitab Kehidupan Lagu pertama adalah Lebih Dari Pemenang Engkau jangan hanya sekedar pemenang tapi lebih dari pemenang Artinya pemenang di atas pemenang Karena untuk bisa memperoleh kerajaan sorga pemenanglah yang sangat penting Makanya di dalam kitab wahyu selalu ditekankan berbahagialah mereka yang menang Kemudian lagu yang kedua Bertahan sampai kesudahan Engkau tidak bisa dikatakan sebagai pemenang Jika engkau tidak bisa bertahan sampai pada kesudahan Karena itu bertahan sampai garis akhir Bertahan sampai garis finish Itulah yang menentukan kemenangan kita Bagaimana supaya kita bisa menang Bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir Engkau harus erat bersama dengan Tuhan Ketika kita erat bersama dengan hati Tuhan Kemenangan itu bisa kita raih Mari kita akan dengarkan pujian penyembahan Yang langsung dibawakan oleh Pak Pendeta Jonathan Mari Pak Ku serahkan kuatirku kepadamu Kau lah Tuhan pemeliharaku Karena kau tak akan membiarkan Ku goyah tuk seterusnya Ku kan dapat menangguh segala perkara Di dalammu Tuhan Kau beriku kekuatan Untuk menjadi lebih dari pemenang Ku serahkan kuatirku kepadamu Kau lah Tuhan pemeliharaku Kau lah Tuhan pemeliharaku Karena kau tak akan membiarkan Ku goyah tuk seterusnya Ku kan dapat menangguh segala perkara Ku kan dapat menangguh segala perkara Ku kan dapat menangguh segala perkara Di dalammu Tuhan Yang beriku kekuatan Untuk menjadi lebih dari pemenang Ku lah Tuhan yang menjadikan ku lebih dari pemenang Ku kan dapat menangguh segala perkara Ku kan dapat menangguh segala perkara Ku kan dapat menangguh segala perkara Di dalammu Tuhan Yang beriku kekuatan Untuk menjadi lebih dari pemenang Yang beriku kekuatan Untuk menjadi lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Setiap ku merasa lelah Oleh berkara di dunia Kau Tuhan selalu punya cara Menguatkan Menguatkan ku lagi senantiasa Setiap hatiku terlukan Oleh perlakuan manusia Kau Tuhan selalu punya cara Memulihkan ku lagi senantiasa Memulihkan ku lagi senantiasa Bersamamu aku bisa Bertahan sampai pada kesudahan Hanya ku percaya Ku terima Kemenangan pada akhirnya Setiap hatiku terlukan Oleh perlakuan manusia Oleh perlakuan manusia Kau Tuhan selalu punya cara Memulihkan ku lagi senantiasa Nantiasa Bersamamu Bersamamu Aku bisa Kemenangan pada akhirnya Kemenangan pada akhirnya Bersamamu 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 Aku bisa Aku bisa Sampai pada kesudahannya Kesudahannya Ku percaya Ku terima Kemenangan pada akhirnya Kemenangan pada akhirnya Kemenangan pada akhirnya Kemenangan pada akhirnya Dan ajaknya Tuhan Kejadianku Kemenangan pada akhirnya 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 Kami ku mendekat, berat dengan hatimu Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus Syukur bagi kesetiaanmu, di sepanjang hidupku Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karuniamu Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku Kau membawa hatiku mendekat, berat dengan hatimu Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus Syukur bagi kesetiaanmu, di sepanjang hidupku Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karuniamu Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan Yang dibawakan langsung oleh sang pencipta lagu Nah saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tema yang akan kita kupas itu adalah tema yang sama, kitab kehidupan Oke sebelum kita masuk, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan kami, juruselamat kami, raja kami, alah kami yang hidup Terima kasih, engkau tetap menyertai kami, memimpin kami Sehingga kami tetap bisa beribadah dalam suasana, situasi, dan kondisi Yang masih tidak memungkinkan Memungkinkan, yaitu virus Corona Khususnya varian Omicron Yang melanda Indonesia dan seluruh dunia Dengan jumlah positif yang semakin hari semakin bertambah Sehingga ratusan juta sudah kena dampak Covid tersebut Itu tidak menjadi rintangan bagi kami Yang rindu mendengarkan firmanmu Yang rindu bersekutu, yang rindu untuk beribadah kepada engkau Karena itu mohon Tuhan memimpin menyertai kami Yang telah hadir di dalam forum live streaming ini Agar kami mendapatkan siraman rohani Untuk menambah kekuatan iman di masa-masa yang sulit ini Tuhan pimpin kami oleh kuasa roh kudus Kami dipimpin untuk mengemahami rahasia kebenaran firman Kami siap mendengarkan Tuhan Yesus memberkati kami Amin Bapak Ibu, ini adalah sesi yang ke-7 Dari 8 sesi dari tema kitab kehidupan Yang sudah disiapkan materinya Nah di sesi yang ke-7 maupun ke-8 Akan mengupas judul yang sama Yaitu nama yang terhapus dari dalam kitab kehidupan Cukup menarik ya Kita akan kupas bahas dolar itu Lihat kembali Ini adalah 8 sesi pelajaran kita dari kitab kehidupan Yang pertama Sejak kapan kitab kehidupan itu ada Yang kedua Dibukanya kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya Yang ketiga Dibukanya kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya Sesi yang kedua Yang ketiga Apakah namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan Yang ke-4 dan yang ke-5 Bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan Karena ada 2 sesi Dan yang ke-7 dan ke-8 Judulnya juga sama Nama yang terhapus dari kitab kehidupan Nah yang akan kita kupas saat itu adalah sesi yang ke-7 Dalam judul Nama yang terhapus di dalam kitab kehidupan Di bagian yang pertama Kita akan masuk di dalam pembahasan kita Seperti biasa Setiap kali saya kupas Saya akan mengulang sedikit Rangkuman dari sesi yang sebelumnya Jadi karena ini sesi yang ke-7 Maka rangkuma atau resume dari sesi yang ke-6 Yang akan kita kupas Supaya Bapak pun nyambung Khususnya Bagi Anda yang mungkin baru hari ini bergabung dengan kami Bagaimana caranya agar nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan Caranya bagaimana Itu sudah saya kupas Cuma saya ulang sedikit saja Dimulai dari pendaftaran Artinya namamu harus terdaftar Baru bisa dicatatkan di dalam kitab kehidupan Lihat perkataan Tuhan Yesus dalam lukas pasal 10 ayat 20 Namun demikian Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga Bandingkan juga Ibrani 12 ayat 23 Dan kepada jemaat anak-anak sulung Yang namanya terdaftar di sorga Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang Dan kepada roh-roh orang-orang benar Yang telah menjadi sempurna Penulis lukas maupun penulis kitab Ibrani Memiliki penekanian yang sama Nama terdaftar di sorga Tentunya dimaksudkan nama terdaftar di sorga adalah Tercatat di dalam kitab kehidupan Oke Akibatnya Jika nama Anda belum tercatat dalam kitab kehidupan itu Anda akan menghadapi Risiko yang sangat-sangat serius Yaitu siksaan di api neraka Lihat Wahyu pasal 2.15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam lautan api Ini masalah serius loh Bapak Ibu Karena itulah kitab kehidupan itu sangat-sangat penting untuk dikupas Sayang sekali banyak hamba Tuhan yang tidak konsentrasi mengupas topik ini Kalaupun ada mengupas kitab kehidupan itu hanya sekilas Tidak mendalami Padahal itu sangat-sangat penting Jangan sampai jemaat tidak mengerti Jemaat tidak tahu Dan akhirnya mereka masuk ke api neraka Karena nama itu tidak tercantar dalam kitab kehidupan Engkau tidak tahu Bukan engkau tidak Bukan berarti engkau lolos dari hukuman Ibaratnya rambu-rambu lalu lintas Engkau tidak mengerti simbol-simbol Simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas tersebut Bukan berarti ketika engkau langgar Lalu engkau berkata pada polisi Pak saya tidak mengerti simbol ini Polisi tidak mau tahu Tetap saja Anda menjadi pelanggar hukum Sama juga Engkau mungkin tidak sadar Namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan Engkau tidak punya alasan Oh karena saya tidak mengerti Oh pendeta tidak khotbahkan kepada saya Pendeta akan dihakimi Anda akan dihakimi Karena itu penting sekali ya Makanya kenapa saya kupas sampai 8 sesi Yang awalnya saya hanya memkupas beberapa sesi Tapi Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran Memberikan rahasia-rahasia Sehingga banyak terungkapkan Hingga 8 sesi Hanya orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga Lihat perkataan dari Rasul Yohanes Wahyu 21 E27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Sesuatu yang najis Atau orang-orang yang melakukan kenajisan Atau dusta Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis Di dalam kitab kehidupan anak domba itu Jadi hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak domba Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab absensi sorgawi Nah yang akan kita kupas hari ini adalah Apakah nama-nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan Masih bisa dihapuskan atau tidak Jadi jangan senang bahwa nama Anda sudah tercatat Lalu Anda merasa aman Belum tentu ya Kita akan kupas hal ini Anda mungkin pernah mendengar khotbah Pernah membaca artikel Atau pernah mendengar Pemberitahuan Sekali selamat Tetap selamat Pernah dengar gak istilah tersebut Saya yakin Kalau Anda cukup sering mendengarkan khotbah-khotbah Dari berbagai macam sinode gereja Pasti Anda pernah mendengar istilah ini Apalagi Anda pendeta Atau mereka yang pernah duduk di bangku sekolah teologi Pasti pernah mendengar istilah Sekali selamat Tetap selamat Kalimat ini Terkesan Nama yang tercatat dalam kitab kehidupan itu Tidak akan pernah terhapuskan lagi Karena sekali selamat Tetap selamat Artinya Orang yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu Sudah aman Masalahnya adalah Apakah konsep doktrin ini sesuai dengan kebenar Alkitab Apakah benar Orang yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu Pasti selamat Dan tidak akan terhapuskan lagi Hari ini kita akan kupas bersama Dan juga dilanjutkan minggu depan Karena pembahasannya cukup panjang Di dunia ini ada dua macam paham teologi yang sangat terkenal Dua macam paham teologi ini Mestinya pernah diajarkan di sekolah-sekolah teologi Jika Anda pernah ikut sekolah teologi Mestinya Anda pernah mendapatkan kedua macam paham tersebut Paham yang pertama itu adalah Calvinisme Dan paham yang kedua itu adalah Arminianisme Sangat terkenal kedua paham teologi tersebut Nah saya akan kupas sedikit Sekilas Karena inti pembahasan saya itu bukan pada Calvinisme maupun Arminianisme Tapi inti pembahasan kita ini adalah tentang kitab kehidupan Tapi ada hubungan dengan nama terhapus atau tidak Calvinis dan Arminianis Calvinis dan Arminianis ini merupakan dua sistem teologi Yang berupaya menjelaskan hubungan antara kedaulatan Tuhan Dan tanggung jawab manusia dalam kaitannya dengan keselamatan Artinya adalah apakah dalam keselamatan itu Masih ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia Unsur Tuhan, unsur manusia Bagian Tuhan dan bagian manusia Dan kedua sistem teologi ini punya pandangan yang berbeda Walaupun Arminianis ini sebenarnya bersumber dari Calvinis Namun kedua sistem teologi ini seringkali bertentangan satu dengan yang lain Bertolak belakang Karena itulah seringkali terjadi perdebatan yang seru Bukan hanya di waktu Calvin masih hidup dan Arminian masih hidup Tapi sampai hari ini pun para teolog-teolog Para pendeta-pendeta seringkali berdebat Karena mereka berasal dari kedua sistem teologi yang berbeda Kedua sistem teologi ini dapat diringkaskan melalui lima prinsip utama Perbedaan-perbedanya Kita lihat Calvinis dan Arminianisme Calvinis mengungkapkan konsep mereka adalah kejatuhan total Artinya ke waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Maka mereka rusak total Kehilangan kemuliaan Allah Sedangkan Arminianisme tidak setuju Menurut itu hanya kejatuhan sebagian Artinya masih ada bagian-bagian yang dari manusia Jadi manusia itu tidak hancur total Tidak rusak total Manusia masih bisa membedakan antara yang baik dengan yang jahat Kemudian pemilihan tanpa syarat Artinya tidak ada pakai syarat Mutlak itu ada di tangan Tuhan Sedangkan yang satu mengatakan Pemilihan yang bersyarat Berarti ada syarat-syarat tertentu agar engkau dipilih Tuhan Kemudian Calvinis Penebusan yang terbatas Artinya hanya orang-orang tertentu Yang memang sudah ditentukan untuk ditebus menjadi milik Tuhan Yang akan ditebus Sedangkan Arminius tidak setuju Menurut dia itu adalah penebusan yang tak terbatas Artinya anugerah keselamatan bukan untuk orang tertentu Tapi untuk semua orang Kemudian anugerah tak bisa ditolak Karena Allah yang berotoritas penuh Engkau tidak bisa menghindari kalau Tuhan mau selamatkan Sedangkan Arminius mengatakan anugerah itu bisa ditolak Tergantung orangnya Kalau orangnya tidak mau ditolak Ya Dia bebas Artinya orang mau masuk syurga Mau masuk neraka itu pilihan Sedangkan Calvinis tidak setuju Karena menitikberatkan Allah yang berotoritas penuh Kemudian Calvinis berkata Ketekunan orang-orang kudus Sedangkan Arminius mengatakan berkehendak bebas Masnusia masih punya hak Punya kebebasan untuk menentukan kehidupan keselamatannya Nah dari dua paham ini Kalau diuraikan akan panjang lebar Jadi saya memberikan sekilas saja Calvinisme Dinamai menurut namanya yaitu John Calvin Seorang teolog Perancis yang hidup dari tahun 1509 sampai 1564 Sesudah masahi John Calvin ini berpendapat Allah itu berotoritas penuh atas keselamatan seseorang Berotoritas mutlak Seseorang yang diselamatkan bukan karena kehebatan Jasa atau perbuatan baik seseorang Tapi karena memang Allah mengendaki dia Maka dia tidak bisa menolak keselamatan itu Seseorang yang diselamatkan itu Seutuhnya merupakan takdir Atau disebut predestinasi dari Allah Karena itu Calvin mengambil Roma pasal 8 ayat 30 sampai 39 Sebagai pijakan dasar doktrinya Artinya Allah berotoritas penuh dalam hal keselamatan Engkau tidak bisa menghindar Kita lihat Roma Roma 8 ayat 30 Dan mereka yang ditentukan dari semula Artinya engkau itu dari semula sudah ditentukan untuk masuk surga Gimana mau pilih lagi betul Bagaimana engkau bisa hindar Sudah ditentukan dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka dipanggilnya Mereka juga dibenarkannya Dan mereka dibenarkan Mereka juga dimuliakan Nah dipanggil dibenarkan artinya Walaupun engkau jatuh dalam dosa Engkau berlumuran Lumpur dosa Tapi Tuhan punya kuasa untuk membersihkan engkau Dan menjadikan engkau mulia Ayat 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Artinya masuk debat lagi Karena Allah punya otoritas penuh Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Ia Ayat 32 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin ia tidak mengharuniakan segala kepada kita bersama-sama dengan dia 33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Artinya ayat 33 itu Allah tidak bisa dilawan Tidak bisa ditentang Walaupun engkau tidak mau masuk sorga Tapi Allah bisa membuat engkau masuk sorga Karena Allah punya otoritas penuh Nah itu sampai demikian pemahaman doktrin dari Calvin Ayat 34 Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah anak nala Yang malah menjadi pembela kita Ayat 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan penganin Atau pengelaparan atau ketelanjang Atau bahaya atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami adalah maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Bayi yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Bayi yang di atas maupun yang dibawa Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Nah gambaran dari Paulus ini Diadopsi Dijadikan sebagai fondasi utama dari Calvinis Yang menekankan Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengagalkan Yang bisa merusak rencana keselamatan Allah Maka disinilah mereka menekankan Tentang otoritas Allah Yang penuh Siapa yang akan memisahkan kita Tidak ada Kalau Tuhan mengandalkan engkau selamat Engkau pasti selamat Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu Maka disinilah muncul konsep tentang Sekali selamat tetap selamat Nah kalau mengacu dari pemahaman John Calvin Mestinya keselamatan itu tidak bisa hilang Dan kalau keselamatan tidak bisa hilang Berarti orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan Tidak akan terhapuskan lagi Pertanyaan saya adalah Benarkah konsep doktrin tersebut? Apakah betul sekali selamat tetap selamat? Apakah betul nama orang yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan Tidak bisa dihapuskan? Inilah yang akan kita gali lebih mendalam Nah sebelumnya kita akan kenal dulu Tentang Arminian Arminianisme dinamai menurut namanya Yaitu Jakobus Arminius Seorang teolog Belanda yang hidup dari tahun 1560 sampai 1609 Masahi Jadi yang satu Perancis yang satu dari Belanda Setelah Allah memilih seseorang untuk menerima anugerah keselamatan Orang itu harus memperjuangkan sampai akhir Artinya setelah Tuhan pilih Engkau harus mempertahankan imanmu sampai akhir Jika orang itu jatuh dalam dosa dan tidak bertobat dan hidup benar Tetap akan binasa Itu pemahaman dari Arminianisme Selamat dengan kata lain Menurut Arminian itu keselamatan bisa hilang Jadi makanya kedua kekuatan berhadapan Yang satu mengatakan selamat tetap selamat Yang satu mengatakan keselamatan masih bisa hilang Kalvinis Arminianis Sekali selamat tetap selamat adalah konsep Kalvinis Sedangkan Arminianisme Keselamatan masih bisa hilang Dari kedua sistem teologi ini Mana yang lebih cocok? Dari kedua aliran teologi ini Mana yang lebih benar? Khususnya yang berkaitan dengan kitab kehidupan Karena inti pembahasan itu saya adalah kitab kehidupan Sehingga saya tidak membahas doktrin dari kedua teolog tersebut Saya hanya memberikan sedikit gambaran Kalvinis beranggapan Kalau sekali selamat tetap selamat Kita bisa tarik kesimpulan berarti Nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan Tidak akan bisa dihapuskan lagi Sedangkan Arminianisme menganggungkan Nama yang tercatat dalam kitab kehidupan itu Masih bisa dihapuskan Mana yang lebih benar ya? Kalau Anda bertanya pada saya Pak Natan Anda masuk ke penganut mana? Apakah Anda termasuk Kalvinis atau Arminianisme? Pasti harus ada salah Condongnya ke mana? Kalau bicara condong Saya mungkin lebih condong ke Arminian Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saya itu tidak masuk dalam dua-duanya Tapi saya punya pandangan sendiri Tentu pandangan tersebut adalah Saya coba merangkumkan kedua konsep teologi Lalu saya cocokkan dengan Alkitab Nah bukti baik sistem teologi Kalvin Maupun Arminian Karena masing-masing itu ada kelemahannya Tentu saya tidak bisa kupas Karena itu akan menjadi perdebatan sengit Akan menjadi perdebatan panjang Yang berseri-seri tidak akan selesai Maka saya tidak kupas di sini Karena itu saya akan mencoba berdiri di tengah keduanya Dengan menggabungkan konsep yang lebih sesuai Dengan prinsip-prinsip Alkitab Khususnya ketika kita akan mengupas Tentang kitab kehidupan Kita lihat Saya akan berikan sedikit pandangan saya Ini pandangan sedikit Kelahiran dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib Adalah untuk menyelamatkan semua manusia berdosa Bapak-Ibu setuju apa enggak dulu Bahwa Yesus lahir Yesus mati di atas kayu salib Adalah menyelamatkan semua manusia di muka bumi Sedangkan kalau Arminian Kalau Calvinis kan mengatakan Keselamatan itu terbatas Hanya orang tertentu Berdasarkan pilihan Tuhan Tapi menurut saya enggak semua orang itu mau dipilih Tuhan Dan kita buktikan ayatnya 2 Petrus pasal 3.9 Tuhan tidak lalai menempati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ya sabar terhadap kamu Karena ia mengendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Perhatikan kata yang saya berikan garis Ganti warna dan garis bawah Ia mengendaki Jangan ada yang binasa Dengan kata lain Satu jiwa pun Tuhan tidak ingin ada yang masuk neraka Karena neraka itu tempat penyiksaan Neraka itu sangat-sangat mengerikan Terlalu kasian kalau orang itu sampai masuk neraka Makanya Tuhan ingin selamatkan semua orang Dan itu mudah sekali kita buktikan kok Misalnya ketika Tuhan Yesus mengusir setan Yang merasuk kepada orang di gerasa Legion Demi menyelamatkan orang kerasukan setan Tuhan Yesus korbankan 2.000 ekor babi Kalau Anda hitung dengan harga sekarang 2.000 ekor babi itu sekitar 10 miliar Artinya satu jiwa itu Tuhan bisa hargai sampai 10 miliar Nah apakah jiwa kita hanya 10 miliar? Tuhan Yesus katakan di Matius Pasat 16 ayat yang ke-26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya Artinya nyawa Anda melebihi seluruh dunia Sangat berharga Karena itulah Tuhan tidak ingin ada yang binasa Yang ingin Tuhan lakukan adalah Semua orang berbalik Semua orang bertobat dan diselamatkan Jadi anugerah itu untuk semua orang Dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 Ayat 33 sampai 43 Nah diceritakan ada dua penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus Sayangnya tidak diberi nama ya Kedua penjahat itu Tapi itu tidak penting lah Tapi kita cerita dulu Namun mengapa Tuhan Yesus itu hanya menyelamatkan satu orang? Kalau betul Tuhan itu ingin selamatkan semua orang Seperti yang dikatakan Petrus tadi Kenapa tidak dua-duanya diselamatkan? Kenapa hanya satu yang diselamatkan oleh Tuhan? Bukankah tujuan Yesus Kristus disalibkan adalah menyelamatkan semua manusia berdosa Nah apakah ini juga menunjukkan penembusan terbatas? Seperti yang dikatakan oleh John Calvin Jadi ketika kita membahas Alkitab itu Membahas doktor ini Doktor ini memang cukup memberundar Kita akan lihat dulu konsep ini Konsep keselamatan Saya ingin mengajak Bapak Ibu Merenungkan dan juga tanya jawab sedikit Keselamatan Anugerah keselamatan itu Menurut Bapak Ibu Apakah anugerah tanpa syarat atau anugerah bersyarat? Nah kita mulai dari sini dulu Ini pemahaman saya Bersyarat atau tanpa syarat? Intinya disana Karena dari sini kita bisa merangkum Antara John Calvin maupun Arminianisme Arminian Sekali selamat atau selamat atau keselamatan bisa hilang Mana yang benar? Anugerah tanpa syarat Saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran saya Pasti ada yang pro dan ada yang kontra Dengan kata lain Ada yang di posisi anugerah tanpa syarat Artinya tidak pakai syarat Yang namanya juga anugerah Kalau pakai syarat berarti bukan anugerah lagi Tapi mungkin Anda juga yang mengatakan Oh pantan pakai syarat Pak Mana yang benar? Anugerah tanpa syarat adalah Keselamatan sama sekali tidak ada syaratnya Dengan kata lain sama sekali tidak melibatkan manusia Tidak ada peran manusia di dalamnya Sedangkan anugerah yang bersyarat adalah Keselamatan itu ada syaratnya Artinya masih dibutuhkan peran manusia di dalamnya Masih ada unsur usaha manusia di dalamnya Mana yang benar dari kedua sisi teologi ini? Menurut saya Yang benar adalah anugerah yang bersyarat Jika anugerah tanpa syarat Artinya Tuhan itu tidak melihat Anda itu seperti apa Rusak hancur seperti apa Tuhan tidak melihat Tuhan mau selamatkan Anda Nah ini pasti cocok dengan pandangan dari Calvin Pandangan dari Calvin Allah berotoritas penuh Tapi kenyataannya Kalau Tuhan benar-benar memberikan anugerah Tanpa syarat Seharusnya dua-dua penjatuh diselamatkan Bisa tangkap nggak? Kenapa Tuhan hanya selamatkan satu orang? Yang satunya tidak diselamatkan Karena yang satu memenuhi syarat yang Tuhan harapkan Yaitu percaya kepada dia Itu syaratnya Sedangkan yang satu ini bertobat nih Dia tahu sebentar lagi akan mati Maka dia berkata Tuhan ingatlah akan aku Oke Lalu Tuhan Yesus berkata Hari ini juga Kamu akan bersama aku di Fidaus Artinya Penjahat yang satu ini diselamatkan Tuhan Yang satu ini Tuhan tidak pedulikan dia Karena dia memerlukan keselamatan Malah masih bisa mengejek Tuhan Yesus Betul nggak? Nah kalau seluruh umat manusia Diwakilkan oleh kedua orang penjahat itu Artinya adalah 50% dapat anugerah keselamatan Karena dia memenuhi syarat yang 50% binasa Jadi dua orang itu jangan beranggap hanya dua orang Karena dua orang itu mewakili dua sistem teologi ini Keselamatan itu masih ada peran Allah dan peran manusia Itu yang benar Kita lihat Yohanes 3.16 Lihat baik-baik Peran Allah dan peran manusia Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu perhatikan perkataan Tuhan Yesus disini Ada peran Allah dan ada peran manusia Peran Allah itu dari mana? Perhatikan disini Peran Allah Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus ke dunia Untuk apa? Supaya disalibkan untuk darahnya mengucur Dikubungi gara-gara menebus manusia Tugas Tuhan selesai Ketika Yesus ditangkap, disalibkan Menumpahkan darah dan mati di atas keusahaan Selesai Peran dari Tuhan Lalu peran manusia adalah Percaya Engkau mau percaya enggak bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Engkau mau percaya enggak Yesus Kristus mati Dan di atas keusahaan untuk menebus dosamu Percaya enggak? Kalau engkau tidak percaya Maka engkau tidak memainkan peranmu Engkau binasa Oke Dan itu terbukti Dari penjahat dan kiri kanan Yesus Dia memanfaatkan Momen yang terakhir Yesus yang disalibkan untuk menebus dosanya Penjahat satu ini Hatinya tergerak Dia bertobat dan dia ingin diselamatkan Maka dia minta Tuhan Yesus ingat kepada dia Dan Tuhan juga memberikan jaminan Hari ini kamu bersama aku di Firdaus Artinya hari ini kamu akan mati Tapi jangan khawatir Jiwamu diselamatkan akan bersama dengan aku di Firdaus Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara Sebelum penghakiman Bapak Ibu Keselamatan itu ada di depan mereka loh Tapi enggak diambil Banyak orang seperti itu Keselamatan ada di depan mereka Tapi mereka timur-timur tangkap Karena hati mereka yang ragu-ragu Hati mereka yang tidak percaya Kita lihat Inilah konsep keselamatan Konsep keselamatan dimulai dari anugrah Dimulai dari anugrah Maksudnya begini loh Lihat Efesos pasal 2 ayat 8-9 Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada yang memegahkan diri Anugrah Pemberian Allah Benar-benar anugrah itu luar biasa ya Perhatikan di sini Karena kasih karunia Kamu diselamatkan Itu bukan hasil usahamu Maksudnya Oke Artinya begini loh Sorry Artinya begini Kematian Yesus Kristus Di atas kayu salib Adalah untuk menyelamatkan Semua manusia di dunia Jadi Yesus itu bukan juru selamat Untuk orang Kristen Yesus Kristus adalah Juru selamat manusia Karena dia satu-satunya Yang diutus oleh Allah Ke dunia Untuk menyelamatkan Semua manusia Maka Rasul Petrus berkata Dia menghargai Semua orang bertobat Semua orang berbalik Kepada Allah yang benar Nah Itulah anugrah Anugrah Jadi anugrah Keselamatan Untuk semua orang Tanpa membedakan Status Jenis Kelamin Pendidikan Kekayaan Siapapun layak Diselamatkan Tapi masalahnya adalah Apakah Anugrah Yang diberikan Yang diberikan itu Diterima oleh manusia Manusia terima Tidak ada gunanya Anugrah itu Kalau tidak ditanggapi oleh manusia Betul gak Jadi Tuhan Yesus Mau mati di atas Kayu Satu kali Dua kali Sepuluh kali Tidak ada gunanya Kalau tidak ditanggapi oleh manusia Dan ketika manusia Mau menanggapi Maka kita beralih Ke konsep yang kedua Itu iman Iman itu apa Iman itu adalah Tanggapan manusia Atas anugrah Yang disediakan oleh Allah Berarti masih ada Unsur manusia Harus percaya Kalau Anda tidak percaya Maka Anda tidak bisa selamat Jadi Tuhan itu Tidak menciptakan robot Yang dikendalikan Otoritas penuh Tuhan beri kebebasan Memilih Ketika Adam dan Hawa Diciptakan pun Tuhan sudah memberikan Kebebasan memilih Hari ini pun Engkau memasuk agama Mana pun Terserah Tapi ada konsekuensi Dari pilihan Anda Oke Jadi Anugrah dan iman Kita sudah temukan Dua unsur Anugrah dan iman Tapi apakah Anugrah dan iman Itu sudah cukup Oke Apakah dengan percaya Saja Engkau pasti selamat Kita lihat jawaban Dari Yaakobus Yaakobus 2.14 Apa gunanya Saudara-saudara Jika seorang mengatakan Bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak Mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu Menyelamatkan dia Dengan kata lain Engkau tetap Tidak bisa selamat Kalau engkau hanya Percaya saja Kenapa demikian Karena yang namanya Iman itu Tidak bisa diukur Harus iman sebesar apa Baru kita bisa selamat Kalau dengan Mengandalkan iman saja Kita tidak ada Patokan yang jelas Karena itulah Dibutuhkanlah Satu unsur yang lain Apa itu Yaitu Ketaatan Bukan hanya iman Karena Yaakobus mengatakan Iman tanpa perbuatan itu Pada hakikannya kosong Artinya Iman tanpa Ketaatan itu Iman yang kosong Nah dengan demikian Konsep keselamatan Sudah jelas Anugerah iman Ketaatan Jangan hanya berhenti di iman Tapi engkau harus Taat pada firman Tuhan Kalau engkau tidak taat Maka tetap tidak bisa selamat Jadi Sebenarnya Para Toko gereja awal Sudah merangkumkan Konsep keselamatan Yang dengan istilah Sola gracia Sola fide Dan Sola scriptura Cuman sayangnya Mereka banyak yang berdiri Masing-masing Ada yang hanya memunculkan Oh anugerah saja Dia bertahan Dia anugerah Sedangkan yang satu lagi Harus beriman Menekankan iman Yang satu lagi Menekankan ketatan Pada tiga-tiganya itu Tidak bisa Dipisahkan satu dengan lain Jadi tiga-tiganya Itu penting Kenapa saya katakan penting Karena dalam Incil Yohanes Pasal yang ketiga Sebenarnya Tiga konsep Keselamatan Anugerah Iman Ketaatan itu Sudah sangat jelas Diungkapkan oleh Tuhan Yesus Jadi itu bukan Konsep yang Diciptakan oleh Para teolog-teolog Tapi konsep yang Sudah Tuhan tentukan Anugerah Iman Kepada Yesus Dan ketaatan Pada firman Kita lihat Konsep yang Tuhan Yesus Tekankan tentang Keselamatan Yohanes Pasal 3 16 Dan ayat 36 Yohanes 3 16 Sudah kita kupas Tapi kita akan lihat ulang Yohanes 3 16 Karena begitu Besarnya Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengarungkan Anaknya yang tunggal Ini bicara apa? Bicara tentang Anugerah Kemudian Kalimat selanjutnya Supaya setiap Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup 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 Ini berbicara Tentang Iman Sedangkan Ayat 36 Barang siapa Percaya Kepada anak Ia beroleh Hidup 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 Masih iman Lalu ketatan Lihat kalimat selanjutnya Tetapi barang siapa Tidak tat Kepada anak Ia tidak akan Melihat hidup Melainkan Murka Allah Tetap ada Di atasnya Perhatikan Ketiga konsep itu Anugerah Oke anugerah Lalu konsep kedua Iman Dan konsep ketiga Itu adalah Ketaatan Sudah ketahu Konsep keselamatan Nah inilah yang Saya katakan Saya tidak berdiri Calvin Saya tidak berdiri Armen Tapi keduanya Saya coba rangkum Dan saya memunculkan Apa yang Tuhan Yesus Tegaskan disini Jadi konsep keselamatan Anugerah Iman Ketaatan Tiga-tiganya Tidak bisa dipisahkan Kalau engkau beriman Tapi engkau tidak Mau taat pada firman Sama saja bohong Ibaratnya Anda percaya dokter Tapi tidak percaya Pada resep dokter Yang menyelamatkan Yang menyembuhkan Antut bukan dokter Tapi resep yang Anda pakai Untuk nebus obat Dokter itu hanya Membantu Menemukan penyakit Yang sembuhkan Anda Itu adalah obatnya Oke Kecuali penyembuhan Dari Tuhan Kau sampai ke obat Oke Kita lihat Inilah konsep Yang Tuhan katakan Lihat kembali Yohanes Tiga-tiga Percaya Dan taat Ketika engkau Percaya Dan juga taat Para firman Tuhan Yang engkau dapatkan Itulah kehidupan Yang kekal Jadi gak bisa Hanya percaya saja Beriman saja Tapi engkau Tetap harus taat Dengan kata lain Harus ada kerjasama Antara iman Dan ketaatan Dari iman Dan ketaatan itu Akan terjadi Terjadi mucijat Oke Iman Iman dan ketaatan Misalnya Engkau percaya Tuhan Yesus Sanggup menyembuhkan penyakit Anda Percaya gak Percaya Anda berdoa gak Kalau Anda tidak berdoa Saya percaya saja Tapi saya tidak mau berdoa Ini kan konyol Oke Demikian pula Keselamatan Memperoleh anugerah Keselamatan dibutuhkan Iman Dan ketaatan Nah ini sekilas Yang saya Ungkapkan Nah kita akan kembali Pembahas tentang Kitab Kehidupan Ketaatan Keselamatan akan hilang Atau nama Bisa dihapus Dari kitab kehidupan Jika hidup kita itu Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Dengan kata lain Kita tidak taat Pada firman Tuhan Masih bisa Dihapuskan Nama kita Dari kitab kehidupan Mengapa saya Berkesimpulan Bahwa orang yang Namanya sudah Tercatat dalam kitab kehidupan Masih bisa dihapuskan Tentu saya juga punya Argumen Tentu saya punya Punya alasan Dan saya tidak Tanggung-tanggung Saya akan berikan Enam alasan Bahwa orang yang Namanya sudah Tercatat dalam Kitab kehidupan Masih bisa Dihapuskan Karena itu Saya tidak setuju Dengan konsep Sekali selamat Tetap selamat Karena jika Konsep itu berlaku Berarti orang itu Tidak akan dihapuskan Lagi dari kitab kehidupan Betulkah konsep demikian Saya katakan Keliru Dengan enam alasan Yang akan Saya Ungkapkan Kepada Anda Kita lihat Ke enam alasan ini Alasan yang pertama adalah Penegasan Allah Kepada Nabi Musa Dengan kata lain Allah Melalui Nabi Musa Menegaskan Bahwa orang yang Namanya sudah Tercatat dalam kitab Kehidupan Masih bisa Dihapuskan Kita kupas Ayatnya ya Ketika Musa Sedang menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai Untuk menerima Sepuluh hukum Allah Ternyata bangsa Israel itu Kehilangan Figur pemimpin Karena Musa Ketika naik ke gunung Bertemu dengan Tuhan Bukan satu dua hari Bukan satu dua minggu Selama Empat puluh hari Dia naik ke gunung Tuhan Untuk menerima Sepuluh hukum Allah Dan sepuluh hukum Allah Itu boleh dikatakan Inti sari Dari Alkitab Alkitab Bapak ibu Yang terdiri Dari 66 kitab Yang begitu tebal Inti sari Ini itu hanya dua Sepuluh hukum Allah Dan isi dari Sepuluh hukum Allah Itu hanya Dibagi dua bagian Hukum pertama Sampai hukum Yang keempat Mengasih Hubungan Dengan Allah Kemudian Hukum yang kelima Sampai hukum yang ke sepuluh Hubungan Dengan sesama manusia Jadi Alkitab Yang begitu tebal Itu urayan yang keduanya Karena itu Satu kali Ada pemimpin agama Yahudi yang datang Bertanya kepada Yesus Hukum manakah Yang terutama Dalam hukum Taurat Dan Tuhan Yesus berkata Kasihilah Alamu Dengan segerap hati Segerap jiwa Segerap akal budi Itulah hukum yang pertama Dan utama Artinya Hubungan kita dengan Tuhan Lalu Yesus katakan Hukum yang kedua Yang sama dengan itu Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Nah ini hukum yang kedua Lalu Yesus tegaskan Itulah kedua hukum Tergantung seluruh kitab Para nabi dan Hukum Taurat Dengan katanya Alkitab Begitu tebal inti sarinya Dan kalau kita Mau rincikan menjadi simbol Terbentulah salib Hubungan kita Dengan Tuhan Bersifat vertikal Hubungan kita Dengan sesama manusia Bersifat horizontal Kalau kedua simbol ini Digabungkan Terbentulah salib Kristus Kasih Tuhan Misal tangkap Bapak Ibu Nah Akhirnya mereka Mendesak Harun Untuk membuat patung Karena kehilangan figur ini Membuat patung Agar memimpin mereka Kembali ke Tanah Mesir Wah sayang sekali ya Sudah keluar dari Tanah Mesir Mau kembali ke Tanah Mesir Akhirnya Tuhan itu Sangat murka Karena Yang ditentang itu Bukan Musa lagi Tapi Tuhan Karena yang menghendaki Mereka keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Karena itu bukan Musa Tapi Tuhan Musa itu hanya menjalankan Apa yang Tuhan kehendaki Karena itulah Tuhan Murka sekali Dan Tuhan berencana Membunuh seluruh umat Isa di Padanggurun Kita lihat Sampai marahnya Tuhan Keluaran pasal 32 Ayat 30 Keesokan harinya Berkatalah Musa Kepada bangsa itu Kamu ini Telah berbuat dosa besar Berhatikan Dosa besar Tidak main-main ya Tetapi sekarang Aku akan naik Menghadap Tuhan Mungkin aku akan dapat Mengadakan pendamaian Karena dosamu itu Lalu kembalilah Musa Menghadap Tuhan Dan berkata Ah Bangsa ini Telah berdosa besar Sebab mereka Telah membuat Allah emas Bagi mereka Bayangkan Bapak Ibu Isi 10 hukum Allah Jangan membuat Bagimu patung Menyerupai apapun Dan jangan sujuk Menyembah kepadanya Belum sempat Dibacakan Kepada bangsa Israel Mereka sudah langgar Karena itu Bagi mereka Menyembah Patung-patung itu Sudah biasa Mereka tinggal di Mesir 430 tahun Dan Mesir ini adalah Penyembah perhala Banyak patung-patung Yang mereka sembah Lalu ayat 32 Tetapi sekarang Kiranya engkau Mengampuni dosa mereka Dan jika tidak Hapuskanlah Kiranya Namaku Dari dalam kitab Yang kau tulis Musa tahu Bahwa kitab Kehidupan itu Menulis nama-nama Dan Dia yakin Namanya sudah tertulis Di dalam kitab tersebut Musa punya Keyakinan tersebut Bukan sembarangan Karena dia memiliki Hubungan yang dekat Dengan Tuhan Dan ketika dia Memohon kepada Tuhan Tuhan Tukar deh Bartar deh Kalau engkau Tidak mau ampuni Bangsa ini Bangsa yang aku Pimpin Keluar dari Mesir Menunjukkan Kanaan Aku rela Namaku corek Saja dari kitab Kehidupan Tapi Tuhan Berkata apa Lihat ayat 33 Tetapi Tuhan Berfirman kepada Musa Siapa yang berdosa Kepadaku Nama orang itulah Yang akan Kuhapuskan Dari dalam Kitabku Artinya apa Artinya apa Artinya adalah Tuhan menegaskan Orang yang namanya Tertulis dari Kitab kehidupan Masih bisa Dihapuskan Apa yang menyebabkan Nama dihapuskan Dosa Dosa besar Artinya Tentu gak sedikit Sedikit dosa Dihapus Sedikit seri berdosa Hapus Tapi dosa besar Yang membuat Nama kita terhapus Lalu dosa apa Nanti saya akan kupas Ada dosa Membawa maut Dan dosa yang Tidak membawa maut Karena ini berkaitan Dengan kesini nantinya Bapak ibu yang saya kasih Di dalam Tuhan Jadi Tuhan Yesus Jadi Allah Melalui Nabi Musa Sudah menegaskan Orang yang namanya Sudah tertulis Dalam kitab kehidupan Masih bisa Dihapuskan Jadi gak Kekal gak Abad dia Dalam ayat ini Sangat jelas Dan tegas Dengkapkan oleh Allah Bahwa orang yang namanya Sudah tercatat Dalam kitab kehidupan Masih bisa dihapuskan Karena perbuatan Dosa orang tersebut Pernyataan Allah ini Sekaligus merontokkan Konsep doktrin Calvinis Sekali selamat Tetap selamat Itu rontok Dengan penegasan Dari Allah Artinya Gak bisa Bukan berarti Sekali selamat Tetap selamat Maka keselamatan Masih bisa hilang Dengan kata lain Disini Arminianisme itu Lebih tepat Keselamatan itu Masih bisa hilang Nama masih bisa Dicoret dari Kitab kehidupan Itu yang pertama Lalu yang kedua Menurut Raja Daud Kalau tadi adalah Penegasan Allah ya Nama masih bisa dihapus Sekarang menurut Raja Daud Kira-kira nama Masih bisa dihapus Gapang gak Daud Adalah Raja Israel Yang kedua Yang dipilih Alas secara khusus Untuk menggantikan Raja Saul Yang telah berontak Jadi Tuhan Memilih Raja pertama Saul Tapi satu kali Tuhan suruh Saul Pergi Perangi Amalek Basmi semuanya Semua hewan dibunuh Semua penduduk Amalek Dibunuh Dari orang tua Muda Sampai anak-anak Bahkan Sampai Kanak-kanak Yang menyusui Dibunuh semua Baik laki-laki Maupun perempuan Tapi apa yang dilakukan Oleh Saul Menurut saya Perintah Tuhan itu Memang keras Tegas Tapi apa yang dilakukan Oleh Raja Saul Dia selamatkan Raja Amalek Yang bernama Agak Dia selamatkan Kambing domba Yang gemuk-gemuk Yang Tidak gemuk Atau yang buruk Dibunuh semua Jadi yang diselamatkan Raja Agak Dan juga Kambing domba Yang baik-baik Hewan-hewan yang gemuk Untuk apa Saul berkata Hewan-hewan ini Aku akan pakai Korban Mempersembahkan Disembeli Untuk mempersembahkan Korban Ucapan syukur Kepada Tuhan Tujuan Saul Baik Baik Tapi Tuhan berkata Apa Engkau tidak taat Jadi rupanya Tuhan itu menuntut Ketaatan yang Tanpa kompromi Walaupun Perintah Tuhan Sangat sulit Dan walaupun Tuhan perintahkan Tidak masuk akal Kenapa saya katakan Tidak masuk akal Bayangkan Kalau manusia Dibunuh Oke lah Manusia Bangsa Amalek Yang menghalangi Bangsa Esra Yang masuk ke Perjalanan Menuju Mesir Dari Mesir Menuju ke tanahkan Mereka menghalangi Maka Tuhan marah Tapi hewan-hewan Ngapain dibunuh Kan hewan bisa diambil Untuk dipelihara Emangnya hewan Ikut berdosa Hewan ikut bersalah Kan enggak dong Tapi jangan kompromi Jangan melawan sama Tuhan Itu perintah Tuhan Lalu yang kedua Oke lah Laki-laki dibunuh Karena bisa jadi tentara Lalu bagaimana Dengan kakek nenek Ngapain dibunuh Oke lah Kakek nenek Ikut dibunuh Lalu bagaimana Dengan wanita Oke lah Wanita juga dibunuh Dengan kata lain Yang dewasa dibunuh Kalau anak-anak bagaimana Yang menyusui Apakah mereka tahu Tapi Tuhan itu tegas Karena mereka bibit Yang melakukan kejahatan Di mata Tuhan Tuhan bunuh Tuhan tidak peduli Dengan kata lain Kadang-kadang menjalankan Firman Tuhan itu Sulit Bapak Ibu Berat Yang dibutuhkan Tuhan adalah Ketaatan Yang sempurna Kalau engkau Tidak mau taat Ya sudah Sama juga Ketika Allah menciptakan Adam dan Haw Menempatkan di taman Dan Tuhan berkata Semua pohon Dalam tanah Boleh kau makan buahnya Tetapi Buat pengetahuan Baik dan jangan Jangan kau makan buah itu Sebab pada hari Engkau memakannya Engkau pasti Mati Kata pasti Itu gak ada kompromiti Tidak ada pilihan Nah suatu hari Kemudian Adam dan Hawa Sedang berjalan Menuju pohon kehidupan Tuhan tahu gak? Tuhan tahu Kenapa Tuhan tidak juga? Sudah jelas Hukum Tuhan Pasti engkau mati Kalau kau makan Lalu ketika Adam dan Hawa Sampai ke pohon Buah pengetahuan Bereng Tuhan tahu gak? Tahu Tapi kenapa Tuhan biarkan? Kemudian Hawa mulai Terlibat dialog Dengan ular Tuhan tahu gak Apa pembicaraan mereka? Tahu Kalau gak tahu kan Gak mungkin dicatatakan Di dalam Alkitab betul Tuhan tahu Tetapi kenapa Tuhan biarkan? Tuhan kenapa tidak cegah? Karena hukum Tuhan sudah jelas Kalau kamu makan buah itu Kamu pasti mati Lalu kemudian buah itu Mulai dipetik Tuhan bisa cegah gak? Bisa Baru petik kok Oke saya katakan ekstrim sedikit lagi Ketika buah itu dibelah dua Sebelah untuk Adam Sebelah untuk Hawa sendiri Mereka mulai menggigit buah itu Tuhan bisa cegah gak? Di saat yang kritis Bisa Alkitab tidak mengatakan Tidak boleh digigit Tapi Alkitab mengatakan Tidak boleh dimakan Betul gak? Bisa saja mereka gigit Tapi belum sempat mereka makan Mereka Bisa dicegah untuk dimakan Bagaimana cara cegah? Di siang bolong Tuhan mendatangkan peti Dia menggelegar Pasti keduanya kaget Mengompat Segera keluarkan Yang mereka gigit Lalu mereka berkumur-kumur Pakai air di sungai Di sungai Pison Ada empat sungai Pison Gihon Tigris Efrat Bila perlu Gigi Kosok gigi Pakai pepsoden Saya bukan agen Pemasaran pepsoden Ini hanya ilustrasi Selesai Betul? Gak dimakan Tapi Tuhan tidak mencegah Karena Hukum Tuhan sudah jelas Kalau kamu makan buah itu Engkau pasti mati Artinya Dari awal Tuhan itu Bukan menciptakan robot Tuhan memberikan Kesempatan kepada manusia Untuk memilih Tapi ada konsekuensi Dari pilihanmu Akhirnya Saul Memilih Menjalankan firman Tuhan Hanya separuh Semua hewan dibunuh Tapi yang gemuk-gemuk Diselamatkan Kemudian Semua penduduk amal Dibunuh Tapi Raja Aga Diselamatkan Menjalankan firman Tuhan Hanya sebagian Sebagian Akhirnya Ditolak oleh Tuhan Karena Jangan sampai kita Ditolak oleh Tuhan Karena tidak punya Ketaatan Nah Walaupun Daud ini Tidak sempurna Yang dipilih oleh Tuhan Sebagai Raja Israel Namun Daud itu Mendapatkan posisi Yang istimewa Di mata Tuhan Bahkan Tuhan Yesus pun Dinubuatkan Lahir dari garis Keturunan Raja Daud Anda bisa Bacanya itu di Yesaya Pasal 7 E 13-14 Dan Yesaya Pasal 9 Ayat yang kelima Bahwa Dari garis Keturunan Raja Daud itulah Yesus Kristus akan Lahir Artinya Orang yang satu Ini memang Istimewa Walaupun Dengan segala Kekurangan Dan Keterbatasannya Daud Daud juga Termasuk Salah satu Penulis kitab suci Yang cukup Diperhitungkan Walaupun Kitab yang ditulis Seolah Daud ini Tidak banyak Tidak banyak Dan Tuhan Yesus Itu baru bisa Kita katakan Firman Tuhan Bukan pikiran Daud sendiri Kita baca Bagaimana Rokurus memimpin Daud dalam Penulisan Alkitab Matius 22 Ayat 42 Sampai 45 Apakah pendapatmu Tentang Mesias Anak siapakah dia Kata mereka Keparanya Anak Daud Artinya Mesias Atau Yesus Krisus Lahir dari Garis keturunan Raja Daud Ayat 43 Katanya Kepara mereka Jika demikian Bagaimana Daud dengan Pimpinan Roh Dapat menyebut Dia Tuhannya Ketika Ia berkata Tuhan Telah berfirman Kepada Tuhanku Duduklah Di sebelah Kananku Sampai Musuh-musuh Kutaruh Di bawah Kakimu Jadi Jika Daud Menyebut Dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Ia Anaknya Pula Perhatikan Kata Tuhan Yesus Daud Dipoleh Pimpinan Roh Artinya Ketika Menulis Kitab Masmur Daud Itu Enggak Mengandalkan Hikmat Logika Kepentaraan Tapi Dia tulis Berdasarkan Pimpinan Roh Karena Itulah Banyak Nubuat-nubuat Yang diungkapkan Oleh Raja Daud Di dalam Kitab Masmur Khusus Yang berkaitan Dengan Tuhan Yesus Raja Daud Melalui Pimpinan Roh Kurus Juga Mengungkapkan Bahwa Nama Seseorang Yang sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Jadi Daud Itu Enggak Sembarang Tulis Dari Petunjuk Roh Kudus Petunjuk Roh Tuhan Kita Lihat Apa yang Disampaikan Oleh Daud Menur Raja Daud Penyebab Utama Seseorang Namanya Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Itu Adalah Karena Berbuat Dosa Lihat Ayat Yang Diungkapkannya Masmur 69 Ayat 28 29 Tambahkanlah Salah Kepada Salah Mereka Dan Janganlah Sampai Engkau Membenarkan Mereka Biarkanlah Biarlah Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Janganlah Mereka Tercatat Bersama Sama Dengan Orang Orang Benar Perhatikan Kata Yang saya Cetak Warna Merah Dan Diberi Garis Bawah Biarlah Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Dari mana Daud Pernah Dari mana Daud Tahu Ada Kitab Kehidupan Yang Disinggungkan Dalam Wahyu Pasal Yang ke 20 Yohanes Rasul Yohanes Karena Tuhan Yang Kasih Tahu Bagaimana Daud Bisa Tahu Bahwa Di Saurga Itu Ada Sebuah Kitab Yang Mencatat Nama Nama Orang Yang Masuk Saurga Kalau Bukan Tuhan Yang Kasih Tahu Dan Ketika Daud Mengatakan Biar Nama Dihapus Dari Kitab Kehidupan Artinya Daud Itu Sampaikan Satu Rahasia Keberan Kita Nama Orang Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Lalu Apa Yang Menjadi Penyebab Karena Dosa Maka Dikata Tidak Dicatat Bersama Dengan Orang Orang Benar Berarti Orang Yang Tidak Benar Namanya Akan Tercoret Namanya Akan Dihapus Nama Masih Bisa Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Ini Menurut Rasul Paulus Oke Tadi Saya Sudah Katakan Ada Enam Alasan Ada Enam Pembuktian Bahwa Orang Yang Namanya Satu Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Nah Kita Sudah Sampai Kepembuktian Yang Ketiga Namun Karena Keterbatasan Waktu Yang Ketiga Ini Akan Saya Sambung Minggu Depan Di sesi Yang Terakhir Atau Sesi Yang Kedelapan Nama Yang Tertulis Dari Kitab Kehidupan Bagian Yang Kedua Tuhan Yesus Memberkati Kita Akan Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Tuhan Sekali Lagi Kami Sangat Bersyukur Berterima Kasih Engkau Sudah Mengungkapkan Sebuah Rahasia Kebenaran Sebuah Dokter Ini Alkitab Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Keselamatan Itu Tidak Kekal Keselamatan Itu Tidak Selamanya Tidak ada Istilah Sekali Selamat Tetap Selamat Karena Orang Yang Sudah Ditebus Masih Bisa Juga Tidak Masuk Sorga Karena Dosa-dosa Yang Dilakukan Oleh Mereka Semoga Pencerahan Ini Membuat Kami Lebih Memahami Bagaimana Kasih Karunia Tuhan Itu Sesungguhnya Karena Seringkali Banyak Orang Mesalah Tapsirkan Kasih Karunia Sehingga Muncul Istilah Hyper Gris Kasih Tuhan Yang penuh Dengan Pengampunan Tanpa Keadilan Tuhan Semoga Mereka Yang Salah Persepsi Salah Konsep Bisa Kembali Ke Alkitab Bahwa Keselamatan Tetap Harus Melibatkan Unsur Allah Dan Unsur Manusia Setiap Pribadi Tetap Harus Berjuang Untuk Mempertahankan Keselamatannya Harus Hidup Benar Hidup Kudus Supaya Layak Masuk Kedalam Kerajaan Allah Terima Kasih Tuhan Dan Engkau Terus Pimpinan Kami Sampai Minggu Depan Sehingga Pembahasan Kami Delapan Sesi Dari Kitab Kehidupan Tuntas Semuanya Dan Mekin Dua Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Kita Akan Mendengarkan Pengumuman Dan Juga Doa Syafaat Yang Akan Disampaikan Bapak Pendeta Tony Hartanto Mari Pak Pendeta Tony Saya Persilahkan Shalom Bapak Ibu Dan Saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Salam Damai Sejahtera Dan Sukacita Buat Semuanya Atas Nama Semua Jemaat Pengurus Dan Simpatisan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan Atas Pelayanan Firman Tuhannya Hari Ini Kiranya Tuhan Selalu Memberikan Pelayanan Dan Keluarga Bapak Sebelum Kita Masuk Kedalam Pokok Doa Terlebih Dahulu Kita Akan Mendengarkan Beberapa Pengumuman Sebagai Berikut Pengumuman Yang Pertama Karena Masih Tingginya Penyebaran COVID-19 Varen Omikron Untuk Sementara Kita Masih Ibadah Online Yang Diadakan Dua Kali Setiap Minggunya Yaitu Ibadah Via Zoom Jam 10 Sampai Jam 11 30 Ibadah Live Streaming Jam 16 Sampai Jam 18 Diharap Diharapkan Seluruh Jemaat Dan Simpatisan DCC Dapat Beribadah Bersama Via Online Yang Kedua Melalui Ibadah Live Streaming Tiap Jam 16 Bulan Ini Sampai Bulan Maret Bapak Pendeta Nathan Jurnawan Mengupas Topik Yang Menarik Dan Penuh Misteri Yang Kitab Kehidupan Yang Terdiri Dari 8 Sesi Atau 8 Episode Yang Ketiga Pengangkatan Dan Pentabisan Kepengurusan Baru Angkatan Ketiga Untuk Masa Bakti Bulan Februari 2022 Sampai Bulan Desember 2024 Terpaksa Ditunda Sementara Waktu Mengingat Tingginya Penyebaran Virus Omikron Sehingga Tidak Memungkinkan Untuk Acara Kumpul Kumpul Bapak Ibu Saudara Yang Saya Kasihi Mari Kita Satukan Hati Untuk Masuk Kedalam Pokok Doa Bagi Jemaat Yang Sakit Yaitu Bapak Bong Cijung Atau Papanya Dari Bapak Pendeta Nathan Jurnawan Yang Kena Sakit Teruk Dan Dirawat Di Rumah Bapak Pendeta Sevanus Ginjao Dan Struk Bapak Pendeta Handato Sedang Dalam Pemulihan Astari Anak Ibu Dari Pendeta Yemima Dalam Pemulihan Omikron Bapak Pendeta Jackson Rusli Dalam Pemulihan Omikron Jeremy Christopher Dalam Pemulihan Omikron Jeremy Nathaniel Dalam Pemulihan Omikron Bapak Pendeta Agus Sudiono Kesehatan Keluarga Tuhan Yesus Engkau Nyatakan Kuasa Dan Mudisat Yang Tidak Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Tuhan Yesus Adalah Dokter Di atas Segala Dokter Untuk Menyembuhkan Dan Memulihkan Kesehatan Anak Anak Sehingga Semuanya Disembuhkan Dipulihkan Dan Menjadi Sehat Yang Kedua Penanganan COVID-19 Di Indonesia Berkaitan Merebaknya Virus Omikron Tuhan Yesus Kami Memohon Ternyatakan Kuasamu Untuk Menghalau Merebaknya Varian Omikron Sehingga Bumi Indonesia Dibebaskan Dari Berbagai Macam Virus Yang Ketiga Pelaksanaan Vaksinasi Dan Boster Di Indonesia Tepat Berlangsung Dengan Jepat Dan Tertib Kita Yakin Dan Percaya Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Sehingga Vaksinasi Dan Boster Berjalan Dengan Lancar Dan Tertib Seturut Dengan Rencana Dan Gendak Tuhan Yang Keempat Keamanan Dan Kedamaian Di Indonesia Para Pejabat Dari Tingkat RT Sampai Presiden Tuhan Kau Berkati Bangsa Indonesia Dari Aceh Sampai Kepapua Dari Tingkat RT Sampai Presiden Dan Seluruh Jajarannya Dijauhkan Dari Berbagai Marah Bahaya Dan Dijauhkan Daripada Setiap Rancangan Orang Jahat Sehingga Tetap Aman Dalam Proteksi Tuhan Yang Keempat Pengajuan Dana Yayasan Servia Dari Luar Negeri Tuhan Yesus Tolong Campur Tangan Untuk Setiap Aktivitas Yayasan Servia Termasuk Pengajuan Dana Dari Luar Negeri Segera Terlealisasi Dengan Baik Demikianlah Permohonan Pokok Doa Di Sore Hari Ini Yang Kami Alaskan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sebelum Mengakhiri Ibadah Ini Mari kita Persilahkan Hambanya Yaitu Bapak Pendeta Natan Jurnawan Untuk Memberkati Semua Jemaatnya Kita Persilahkan Terima Kasih Bapak 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 Kita Sudah Mendengarkan Pengumuman Dan Juga Doa Syafat Kita Akhir Ibadah Kita Mari Angkat Tangan Bapak Ibu Kasih Dari Surga Melalui Kuasa Ruh Kudus Akan Turun Dari Surga Atas Saudara Saudari Sekalian Maka Saudara Saudari Akan Diberkati Secara Berlimpah Secara Finansial Walaupun Di Masa Yang Sulit Virus Corona Yang Menggoncang Dunia Yang Menggoncang Ekonomi Dan Usaha Manusia Tapi Engkau Tetap Akan Dipelihara Tuhan Kasih Tuhan Akan Dicurakan Sehingga Engkau Juga Akan Dilindungi Engkau Akan Diberkati Dijauhkan Dari Virus Corona Akan Diberikan Kesembuhan Jika Engkau Kena Virus Corona Kasih Karunia Tuhan Akan Menyertaimu Mulai Saat Ini Sampai Selama Lamanya Kita Tutup Dengan Pujian Disana Waktu Di Absen 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 Ku Ada Disana Disana Waktu Di Absen Disana Waktu Di Absen Disana waktu di absen Disana waktu di absen ku ada Amen Bapak Ibu sampai bertemu minggu depan Minggu depan adalah sesi yang terakhir dari tema kitab kehidupan Dan kita akan lanjutkan pembahasan sesi tersebut adalah lanjutan sesi yang ketujuh ini Apakah nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa dihapuskan Sampai bertemu minggu depan